Sementara itu, pemirsa identitas pemilik Rubicon yang dipakai oleh Rafael Alun Trisambodo, pejabat kantor pajak Jakarta Selatan, akhirnya terungkap ke publik. Ternyata pemirsa, identitas pemilik Rubicon yang tertera di STNK mobil tersebut berada di Gang Sempit di kawasan Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan. KPK menemukan identitas pemilik mobil Rubicon yang digunakan Mario, anak Rafael Alun Trisambodo. Surat-surat mobil Rubicon tersebut masih menggunakan identitas orang lain yang tinggal di kawasan Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan. Usai terbongkarnya identitas pemilik mobil tersebut, awak media langsung mendatangi alamat rumah yang tertera di dalam surat mobil tersebut. Di wilayah Mampang, Prapatan. Ditemani Ketua RT 01 Kelurahan Mampang, Jakarta Selatan, melewati jalan sempit yang hanya mampu dilewati oleh kendaraan roda dua ini. Akhirnya, alamat tersebut tertuju kepada satu rumah kontrakan. Diketahui STNK Rubicon tercatat atas nama Ahmad Saifuddin dan memang sempat berdomisili di rumah tersebut, namun telah meninggalkan kontrakan pada 2007 silam. Ketua RT 01 Kelurahan Mampang, Kamso Badruddin, meragukan pemberitaan atas kepemilikan kendaraan mewah tersebut. Pasalnya, kesarian Saifuddin beraktifitas hanya menggunakan kendaraan roda dua. Sementara Harley Davidson yang digunakan Mario Dandi diketahui tidak memiliki surat-surat resmi. KPK menegaskan klarifikasi harta Rafael yang tidak sesuai dengan profilnya ini tidak hanya dilakukan sekali. KPK akan terus menelusuri harta Rafael, terlebih jika ditemukan adanya transaksi mencurigakan.